Jadi otot ini lebih kepada jaringan lunak yang menyelimuti tulang kita Sementara kalau sendi itu adalah jaringan dimana yang menghubungkan antara tulang dengan tulang Ini tadi kita berbicara tentang nyeri otot, kemudian nyeri sendi, ada radang sendi juga Sebenarnya nyeri otot ini sama gak sih dengan nyeri sendi dokter? Oke, saya bantu jawab untuk pertanyaannya ya Mbak Sesa dan juga sahabat Sonora Jadi kalau kita lihat ke anatomi tubuh kita, memang kan kita mengenal ada otot dan ada sendi Yang kedua-duanya itu ada di sekeliling tulang kita Jadi otot ini lebih kepada jaringan lunak yang menyelimuti tulang kita Sementara kalau sendi itu adalah jaringan dimana yang menghubungkan antara tulang dengan tulang Sementara kalau kita lihat secara anatomi sendiri, otot dan sendi itu sudah berbeda tentunya Nah bagaimana dengan nyeri otot dan radang sendi itu sendiri? Nah secara medis atau kedokteran maka istilahnya juga berbeda Kalau nyeri otot itu secara medis kita mengenalnya dengan myalgia Berasal dari bahasa Yunani Myo berarti otot dan algos yang berarti nyeri Jadi kalau myalgia itu boleh dikatakan nyeri yang berada di jaringan lunak itu Termasuk di keseluruhan otot kita Bisa terjadinya dimana? Dimana saja yang ada ototnya tentu saja Seluruh tubuh berarti bisa ya dokter Seluruh tubuh bisa gitu ya Terutama otot-otot yang sering kita gerakan tentu saja ya Nah sementara kalau sendi sendiri itu kan berada di jaringan yang keras ya kan Karena dia pertemuan antara tulang dengan tulang Nah itu jadi kalau sendi sendiri secara medis kita mengenalnya dengan istilah yaitu artritis Berasal dari bahasa Yunani juga yang artinya artro itu berarti sendi Dan itis artinya peradangan Jadi radang sendi itu terjadi peradangan di satu atau lebih dari sendi-sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita Begitu Mbak Sesa Itu tadi untuk nyeri sendi, radang sendi seperti itu ya dokter Nyeri otot dan radang sendi Nyeri otot dan radang sendi seperti itu Nah radang sendi ini sendiri termasuknya penyakit umum gak sih dok di Indonesia? Oke jadi kalau radang sendi ini kita kan mungkin ya Masyarakat umum itu mengetahuinya radang sendi itu hanya satu atau dua gitu ya Tapi sebenarnya jenis-jenis dari radang sendi ini banyak gitu Tergantung dari faktor penyebabnya ini apa Mbak Sesa gitu ya Yang paling terkenal itu ada tiga yang biasanya sering dikeluhkan oleh orang-orang ya Yang pertama itu adalah goat arthritis Gout arthritis ini adalah radang sendi yang dikarenakan atau faktor penyebabnya dikarenakan meningkatnya Asam urat Nah jadi kalau orang tua biasanya suka mengeluh Mulai dikarengin ya kayaknya Nah iya kayaknya saya habis makan ini makan itu Kemudian asam uratnya naik Sendi-sendi saya jadi sakit Nah itu yang pertama adalah radang sendi dikarenakan peningkatan asam urat Kemudian yang kedua itu ada namanya osteoatritis Atau masyarakat umum itu lebih mengenal dengan pengapuran Nah pengapuran ini dikarenakan minyak sendinya berkurang jumlahnya Minyak sendi itu apa dokter? Minyak sendi ini jadi istilahnya sendi ini tuh seperti kayak pintu ada engselnya kan ya Mbak Sesa Nah minyak sendi itu dengan usia atau karena faktor-faktor tertentu Misalnya karena trauma itu bisa berkurang jumlahnya Jadi minyak sendinya ini kemudian berkurang menipis Jadi tadinya harusnya sendi antar sendi ini gak berbunyi Gak saling ketemu kan gitu Terus jadi gak sakit lah gitu Karena dia berkurang sama kayak pintu Kalau engselnya itu sudah berkurang olinya kan dia bergecit Nah itu biasanya kita sudah mulai mendengar nih Kalau tulang-tulang kita itu digerakkan bunyi kret-kret Nah itu salah satu tanda kita melihat bahwa Oh minyak sendinya mungkin di daerah situ sudah mulai berkurang nih Itu disebut dengan osteoartritis Nah ada lagi yang banyak dikeluhkan itu namanya rematoartritis Rematoid artritis Nah kalau yang ini lebih dikarenakan faktor imunitas tubuh Atau kita bilangnya autoimun artritis Jadi daya tahan tubuh kita ini salah menyerang Menyerang tubuhnya sendiri Itu namanya rematoid artritis Oh oke ada tiga ya tadi Ya jadi secara garis besar itu Banyak-banyak dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia itu tiga tersebut Tunggu mba sesah Tunggu mba sesah Tunggu mba sesah Bahaya